Pemirsa Pemadan 074 Puarastrama Kolonel Infantri Rana Tilar menjelaskan jika TMFB Rebiler tidak hanya bentuk kemanunggalan TNI dan rakyat tetapi di bidang pendanaan merupakan kemanunggalan antara instansi TNI bersama dan pemerintah daerah setepat. Program TNI Manunggal Membangun Desa ternyata tidak hanya bentuk kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. Lebih dari itu, program TMFB juga merupakan bentuk kemanunggalan antara institusi TNI bersama dengan pemerintah daerah di bidang pendanaan. Hal itu disampaikan Komandan Korom 074 Puarastrama Kolonel Infantri Rana Tilar saat mengunjungi Desa Jatiwarno yang menjadi lokasi TMFB Rebiler ke-109. Lebih lanjut, Kolonel Rana menjelaskan jika TMFB Rebiler bersumber dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah dan Mabes TNI. Ini dikenal dengan namanya operasi bakti. Kenapa dikatakan operasi bakti? Karena Mabes TNI, panglima TNI yang mengendalikan langsung. Anggarannya itu, proyek infrastrukturnya ini dari pemerintah daerah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati, untuk TMFB kali ini dialokasikan kurang lebih 1,2 miliar lebih. Nah, 1,6 miliar lebih. Nah, itu dari pemerintah daerah dalam bentuk namanya proyek dari APBD. Namun, dari Mabes TNI itu juga berkontribusi, terutama untuk dana pengerahan pasukannya. Seperti uang lokau, uang transportasi, kemudian uang penginapan dan lain-lain, itu dari Mabes TNI. Dikontribusi dari Mabes TNI. Nah, disitulah terjadi kemanunggalan antara institusi TNI dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, saat ini adalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Jadi, dalam pendanaannya juga kita menunggal. Dalam mengimplementasikannya juga kita bermanunggal. Demikian. Dari Karanganyar, Lismanto, Simbang Lima TV Jawa Tengah, melaporkan.